Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di KriptoIn Selamat siang teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kita semua Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan dukung channel ini ya Kalian berhak mengikuti giveaway dari saya teman-teman Terima kasih banyak ya Jadi teman-teman ya, kalau mau ikut giveaway ini caranya cukup mudah teman-teman Tinggal subscribe dan join telegram group ya Jadi buat teman-teman yang belum lakukan dua hal ini Silahkan lakukan sekarang teman-teman karena ini gratis ya Dan gak pandang bulu, kalau rejeki itu gak kemana Jadi mau member baru, member lama Semua tergantung rejeki karena ini diundi secara acak gitu loh teman-teman Oke, siang ini saya akan bahas tentang Bryce teman-teman ya Jadi agak lucu banyak sekali artikel-artikel yang membahas juga Bryce ini scam ya Dan disini saya gak jawab, ada beberapa teman-teman kita yang mengatakan Oh bang Bryce ini, apa namanya, scam bang Bryce ini gak jelas bang dan lain-lain Pokoknya banyak teman-teman ya Jadi disini saya agak meluruskan ya Meluruskan berarti saya gak mengiakan dan saya tidak mentidakkan gitu loh teman-teman ya Jadi saya akan ambil tengahnya ya Biar ada edukasi lah teman-teman ya Sekarang ya Bryce atau Bitgert ini Followernya di Twitter ada 98.272 teman-teman ya Sedangkan disini kalau kita lihat semua proyeknya Bryce ini betul-betul ada Oke, betul-betul ada dan yang meretweet ya Meretweet postingan dari Bitgert ini yang menurut saya berkompetensi semua Oke, sekelas Bitmart ya Ya ini ya Bitmart bisa dibilang actions bagus juga gitu loh ya menurut saya Nah disini berita terbaru yang di 17 jam yang lalu Bitgert juga masuk ya Masuk dalam postingan si Bitgert, Bitmart ini teman-teman ya Dan yang terpenting disini menurut saya Bitgert ini proyeknya ya jelas ya Menurut saya seperti itu, proyek saya dari proyeknya Nah dan banyak keraguan di luar yang mengatakan kalau Bitgert ini teman-teman ya Itu devnya itu ganti-ganti ya Tetapi setelah saya cek masih tetap seperti itu teman-teman ya Coba saya masuk disini Oke, telegramnya saja teman-teman sekarang sudah 53.720 anggota teman-teman Dan yang disini yang terpenting kita lihat ini masih aktif Oke, ini masih aktif Jadi saya rasa masih jauh dari skem sih teman-teman Karena dia punya proyek DeFi atau dia punya bursa sendiri dari Bitgert ini Kalau saya nggak salah swap teman-teman ya Oke, bukan cuma itu saya akan cek juga ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua Sebelum saya bahas perkembangan harga ya Saya akan cek nanti di CoinMarketCap teman-teman Oke, untuk di CoinMarketCap belum ada banner yang mengatakan skem dan lain-lain Dan disini di CoinMarketCap juga bisa kita lihat ya Dia berdiri di jaringan di BNB Binance Smart Chain Nah, untuk di pasarnya dia sudah terdaftar di GetICO, PancakeSwap, MXC, LBank, BitMart, XTcom, Hotbit dan banyak lagi teman-teman ya Jadi dia sudah di listing di mana-mana Oke, kalau kita berbicara skem atau proyeknya tidak benar teman-teman Bukan saya membela dan lain-lain Ini mungkin akan ada plang banner di CoinMarketCap Tentu saja akan seperti itu teman-teman Oke, saya lanjut membahas harga Jadi sudah terjawab teman-teman ya Saya lanjut membahas harga dari Oke, kita langsung masuk ke Hotbit saya dulu Oke, untuk harga Bryce di Hotbit teman-teman Sekarang dia berada di harga Rp5.014 Oke, jadi 0.000014 Saya ambil buntut saya saja teman-teman ya 0-nya ada 5 dan buntutnya ada 14 teman-teman Seperti yang sudah pernah saya bahas ke teman-teman semua ya Waktu ketika Bryce ini lagi ngehit kemarin Lagi ATH kalau saya nggak salah kemarin Banyak teman-teman yang nyangkut setahu saya Banyak ya Dan saya sudah jelaskan Waktu hype-nya harga Bryce ini Saya sudah katakan jangan masuk Jangan masuk Karena teman-teman kalian harus pelajari Setiap ATH ya Setiap coin mencapai ATH Pasti akan koreksi besar-besaran teman-teman Karena apa? Banyak yang akan take profit Banyak yang akan take profit Jadi kita tinggal lihat titik jenuh teman-teman Kalau kita lihat disini ya Titik jenuh disini kalau saya nggak salah kemarin Sudah jenuh ya Sudah jenuh maksudnya sudah lama di atas ini Langsung di-dump teman-teman Di-dump Yang lain berpikir masih akan naik Sudah di-serok Di-serok akhirnya di-dump lagi teman-teman disini Jadi menurut saya inilah tekniknya Ketika ATH Jangan berani-berani masuk Kira-kira seperti itu Oke lanjut kita bahas yang berikutnya Diretweet oleh Swapzone teman-teman ya Oleh Swapzone Dia mengatakan seperti ini Oh Anda mendapat pesan baru Nah gambar itu berbicara sendiri Bitgerd atau Bryce ini teman-teman ya Bryce Farm ini Telah mengembangkan blockchain revolusioner Yang telah mengguncang bahkan rantai terbesar di industri Jadi jangan lewatkan notifikasi Dan ini dapatkan Bryce di Swapzone Jadi Swapzone ini juga sudah ada Bitgerd teman-teman Nah Bitgerd ini memang saya dengar-dengar Dia mempunyai Dia akan Dia bisa dibilang Akan launching Blockchain-nya sendiri Dan bisa dibilang akan menjadi Matic killer teman-teman ya Tetapi saya belum bisa mengiakan itu ya Jadi bukan Bukan cuma Tadi kan saya jawab yang Bagusnya Tetapi untuk di Bitgerd ini Untuk di Apa namanya Di proyek besarnya itu Di blockchain sendiri Dengar-dengar sih seperti itu Dia akan Buat blockchain sendiri teman-teman Yang bisa dibilang sebagai Matic killer Ini saya belum bisa iakan Dan saya masih Agak ragu teman-teman Kalau untuk membuat blockchain sendiri Mungkin bisa Untuk Bitgerd ini Tetapi kalau untuk Membuat statement Matic killer Ini sangat-sangat berat Karena kita tahu bersama Matic itu bukan Bukan koin kaleng-kaleng Matic itu Koin senior Legend juga Matic itu Kira-kira seperti itu Jadi kesimpulan dari Dari Bitgerd ini teman-teman ya Kalau kalian sudah 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 apa namanya Sudah nyangkut ya Nyangkut yang kemarin Nyangkut ya Di hold saja ya Buat teman-teman yang Mau masuk sekarang Bisa Untuk masuk Bitgerd sekarang Juga bisa Tapi ingat ya Jangka panjang Dan sekali lagi Main di exchange Kira-kira seperti itu Kalau disini Untuk scam dan Rookpool Saya rasa Belum teman-teman ya Belum bisa dikatakan Seperti itu Terkait juga Dxs teman-teman ya Terkait Dxs juga Saya rasa Kalau untuk scam dan Rookpool Tidak teman-teman Tapi inilah Cryptocurrency teman-teman ya Cryptocurrency itu Fluktuatif Mungkin yang mengatakan Scam dan Rookpool Itu biasanya Pemain baru Dan disini Empat hari yang lalu juga Koin Sekelas Koin telegraph Telegraph teman-teman ya Koin telegraph ya Sekelas koin telegraph Mengupdate Bryce juga Teman-teman ya Mengupdate Bryce Jadi saya rasa ini Apa ya Biasa-biasa saja gitu loh Gak ada yang Gak scam Dan gak yang lain-lain Wall State juga ya Mengupdate disini ya Masuk 10 besar juga Di Wall State Si apa namanya Si Bryce atau Bitgard ini Jadi buat teman-teman semua Jangan salah paham Yang takutnya gini teman-teman Kenapa saya harus info ini Takutnya gini Dengan food yang beredar itu Pemain-pemain yang baru Yang apa Semua cut loss Cut loss otomatis Mereka akan rugi dong Cuma karena Berita-berita yang Yang kurang Akurat Kira-kira seperti itu Bukan gak bener Tapi kurang akurat Minimal ada data Dan bukti Mengatakan Bitgard Scam dan lain-lain Ya Baru bisa dipercaya gitu loh Menurut saya seperti itu Oke sejauh ini aman Menurut saya Dan biasa-biasa saja Oke Kira-kira ini saja teman-teman Info dari Bitgard Semoga sehat dan sukses selalu Buat kalian semua Dan selamat Siang